Halo semuanya kembali lagi bersama saya Brian Howard Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan Dan sekarang jam 6.59 ya Teman-teman bisa lihat disini ya 6.59 hari ini tanggal 6 Februari hari Senin Ya tahun 2023 Nah apa namanya Saya akan jawab pertanyaan ini Ada lebih kurang 8 pertanyaan disini ya Jadi dari berbagai komentar dari teman-teman saya jawab Lalu habis itu jangan lupa saya umumkan giveaway-nya ya Dan coba ikutin aja petunjuknya di video sebelumnya Sebelum ini hari Minggu kemarin di uploadnya tanggal 5 Februari ya Jadi teman-teman udah bisa lihat itu dan sudah bisa langsung Tolong pemenangnya langsung hubungin ke saya ya Dan ikutin aja petunjuknya Oke saya juga gak lama-lama langsung mulai pertanyaan yang pertama ini ya Oke Nah disini coach barangkali coach berkenan memberikan program sederhana untuk peserta didik saya Putra dan putri kelas 5 SD Yang kebetulan terpilih untuk mengikuti perlombaan O2SN SD tingkat kabupaten Untuk pelaksanaannya bulan Mei coach Jadi kami punya waktu lebih kurang 2 bulan Untuk informasi sementara jarak perlombaan 4 gaya 50 meter Untuk putra kebetulan sudah bisa 2 gaya Yang 2 gaya lagi masih belum sempurna Untuk yang putri kebetulan sudah lancar 4 gaya Nah berarti kan kalau putra putri kelas 5 SD Ya itu kan berarti lebih kurang 10 tahun Nah kalau untuk perlombaan O2SN itu Lebih ke 50 meter 4 gaya Kalau selama 2 bulan ya coba aja latihan Banyakkin di speednya dan kakinya ya Jadi contoh setiap kali set program ya Misalnya programnya adalah set speed misalnya Nah pemanasannya itu Boleh langsung dibuat kerangka 1, kerangka 2, kerangka 3, dan kerangka 4 ya Kerangka 1 itu Teman-teman buat aja pemanasan Misalnya 1x100 berenang bebas Lalu 4x25 variable speed Nah variable speed itu gimana caranya Yaitu Yang ganjil kan ada 4x itu 1 sama 3 itu hanya sprint 15 meter cepat Habis itu 10 meternya easy, pelan ya Lalu yang genap 2 dan 4 Itu teman-teman boleh kasih 25 meter fast ya Jadi 15 tambah 10 Lalu 25 15 tambah 10 Lalu 25 ya Nah Itu lebih kurang intervalnya Kalau untuk variable speed Lebih kurang 35-40 detik ya Nah Lalu habis itu Balik lagi ke ronde 2 dan ronde 3 ya Jadi kita buat lebih kurang 3 ronde Nah cukup pemanasannya Lalu habis itu masuk ke pre-main set Kerangka yang kedua Yaitu 8x100 kaki Itu Kan karena 4 gaya ya Teman-teman boleh masukin Minggu 1 itu Bebas Minggu 2 punggung Minggu 3 kupu Minggu keempatnya dada Nah Kaki Masing-masing 8x100 Itu Kalau anak umur 10 tahun 11 tahun Itu lebih kurang Setau saya ya Lebih kurang ya 2.30 ya 2.30 base Sampai ke 3 menit ya Lebih kurang seperti itu ya Lalu habis itu Masuk ke set speed Set speed ini 4x25 diulang Contoh saja ya Contoh set ya 4x25 diulang Misalnya 5 ronde Atau 4 ronde Nah Di 4 ronde itu Teman-teman Pastikan Target yang mau didapatkan Contoh Di gaya Minggu pertama kan bebas Minggu kedua kan Punggung Minggu ketiga kupu Minggu keempatnya dada Nah Misalnya di Minggu ketiga gaya kupu Teman-teman Maunya Anak-anak bisa berenang Contoh di 30 detik misalnya Nah Berarti kan 15-15 Ataupun 14-14 Koma-komanya jadi Lebih kurang Tambahinnya jadi 30-29-30 ya Nah Berarti Setiap kali 25 meter Ya itu harus Dapatkan di Angka 14-14-14-14-14 Jadi Gaya kupu Itu 4x25 Itu setiapnya Lebih kurang Ya lebih kurang 35-40 35 detik Sampai 40 detik Ya lebih kurang Ya jadi istirahatnya Gak lama Sprintnya harus bisa Dapatkan ke Waktunya Ataupun Best time-nya Best time-nya dia Ya lalu dibagi dua Kalau 50 meter kan Misalnya 30 detik Dibagi dua ya Nah Mungkin itu contoh sederhana Lalu pelemasannya Boleh dikasih Contoh 200 meter Ya Pelemasan Ataupun 400 meter Pelemasan Full Ya Nah Mungkin itu Contoh sederhananya Untuk program latihan Nah Kalau misalnya puterannya Hanya bisa dua gaya Ya dua gaya itu Yang dilatih dulu ya Nah Sambil Penyempurnaan Gaya yang lain Nah Lalu abis itu Kalau yang putri ya Boleh empat gaya Di masing-masing Satu minggu sekali ya Oke Jadi mungkin itu Program sederhananya Yang Yang Apa namanya Yang bisa saya kasih ya Ataupun sprint Misalnya 50 meter Pake fins Misalnya Usahakan Contoh nih 5 kali 5 kali 50 Misalnya 5 kali 50 ini 3 kalinya Bernang biasa Ya 2 kalinya Pasang fins 25 underwater 25 nya fast Jadi Teman-teman Pake Pake Programnya ini Pake programnya ini Boleh divariasikan ya Sprint 50 Atau sprint 25 meter Nah Lalu Habis itu Kalau yang 3 kali 50 ini Ini setiapnya Lebih kurang Satu menit Satu Sepuluh ya Nah Yang 2 kali 50 Fast nya ini Yang 25 underwater 25 fast Itu Pake fins Boleh di Lebih kurang Satu 30 setiapnya Ya Jadi ketika Nanti 3 kali 50 Mau transisi Ke 2 kali 50 Itu teman-teman Boleh kasih Istirahat Lebih kurang 30 detik Untuk pasang fins nya Ya Oke Mungkin itu ya Lebih kurang Kalau set nya ya 2 ribuan meter 3 ribu 3 ribu lah ya Lebih kurang Seperti itu ya Nah Lalu Pertanyaan yang kedua ya Langsung Masuk ke Pertanyaan yang kedua Nah Ijin coach Atrik saya Hanya 2 orang Satu putra Dan satu putri Usiannya 16 tahun Tapi limit di 50 meter Gaya bebas Yang putra 30 detik Yang putri 33 detik Mohon izin coach Siapa tau Bisa bantu Untuk program Agar bisa Lebih cepat Bernangnya Nah Terima kasih God bless you Nah Terima kasih juga Ya sama Sama-sama Lalu Ini Kalau untuk Mau berenang lebih kenceng Umur 16 tahun Ya Kalau untuk Putra putri Nah Coba di Build juga Di aerobics set nya Juga ya Misalnya Teman-teman Boleh Buat Jadi 10x200 Misalnya Contoh Ini kan Umur 16 tahun Berarti Dia kan Lebih kurang Udah latihan 6 kali Seminggu Ataupun Lebih ya Nah Jadi Boleh dibuat Aerobic speed race pace Nah Aerobic itu Berarti Jarak panjang Contoh Mereka Benang 10x300 10x200 Lalu Build Ya Nah Ketika mereka Mau berenang lebih kenceng Kalau mereka punya Daya tahan lebih kuat Itu malah Itu makin membuat mereka Lebih kuat Lebih besar Mesinnya Contoh Kalau mereka punya Paru Ataupun dia Perangannya Besar ya Otomatis ketika mereka Girup oksigen Itu akan lebih banyak Nah Malah akan Berpengaruh Lebih Lebih Bagus Untuk sprint Ya Jadi Makanya Sprinter Endurance yang bagus Atau aerobic yang bagus Nah Lalu Speed Speed ya Latihan speed ya Contoh program kan Ada Sudah pernah saya buat Misalnya 4x25 Sprint Ataupun boleh naik Sampai ke 8x25 Kalau sudah kuat ya Nah Jadi Kalau dari 30 detik Untuk putra dan putri 33 detik Targetnya mau kemana nih Pasang dulu targetnya Jadi Buat dulu Satu Satu Kerangka target Anak-anak ini Mau Mau pecahnya Dimana Gitu loh Ya Jadi Contoh Di 27 detik Ya berarti Ketika 4x25 Sprint Ataupun 6x25 Sprint Itu harus dapatkan Di targetnya Masing-masing Ya Nah Itu mungkin terjawabkan Ya Nah Lalu habis itu Ini sekarang yang ke Pertanyaan ketiga Nah Siang coach Perkenalkan nama saya Endang Hermawan Dari Majalengka Jawa Barat Salam buat teman-teman yang ada di Jawa Barat Ijin bertanya coach Tapi ketika dikoordinasikan Limitnya tidak berbeda jauh dengan full stroke Mohon Bantuannya coach Barangkali harus Dibanyakin latihan Seperti apa Untuk anak saya Nah Oke Jadi Salam balik buat teman-teman yang ada di Jawa Barat Ya Disini Kalau untuk anaknya kan Putri ya Umur 15 tahun Itu Difokuskan ke jarak pendek Nah Mungkin kalau boleh saya Sarankan ya Itu Kalau untuk Putri Umur 15 tahun Kalau bisa juga Coba berenang jarak yang lebih panjang Misalnya 400 meter 200 meter ya Tidak mesti harus ngambil ke 1500 Karena kan mungkin potensinya ada di Jarak pendek ya Nah 400 200 itu juga Usahakan Dibernangin ya Nah Lalu abis itu Kan ada kendala disini ya Kayuhan tangan Sepertinya kosong Tidak ada tarikan Dan Itu yang selalu menjadi kelemahan Nah Kalau tangan kosong Tidak ada tarikan Itu biasanya slip Ataupun tarikannya mungkin Tidak pedal Tidak Tidak kayuh Ke airnya Nah itu adalah Umumnya di fingertipnya ya Nah Ketika fingertipnya miring Atau Miring kiri atau kanan Itu malah Tidak bisa Mendapatkan airnya Tapi fingertip itu harus Turun ke bawah ya Harus Gini Harus Tarik Seperti ini Kayak Kita kayuhan pedal Ataupun Apa Dayungan Dayungan perahu nelayan Nah Itu kan lurus nih Jadi ketika didayung Baru bisa maju Tapi kalau dimiringin Itu tidak bisa maju ya Nah Itu yang perlu diperhatikan ya Kalau untuk kayuhannya ya Sekarang kita mungkin Bahas dulu Mengenai kayuhannya Supaya Ibu bisa paham Kenapa itu bisa kosong ya Nah Seperti tidak ada tarikannya Nah Betul Karena tarikan Tarikannya itu Mungkin miring tangannya Posisi tangannya Nah itu bisa diperbaiki Di build nanti Single arm Perhatikan benar-benar Fingertipnya harus turun ke bawah Ataupun Kick on the side ya Nanti sebentar nih Saya akan Tunjukin ya Nah Kalau latihannya dipisah Antara tangan dan kaki Limitnya lebih tajam Tangannya Bukan hanya anak ibu Tapi rata-rata ya Itu semua anak-anak Kalau misalnya Dilatih pull Ataupun kick Itu pasti lebih kenceng Yang namanya Pullnya ya Nah karena apa Tarikan tangan Itu kan Jauh lebih kuat Daripada Tendangan kaki ya Tapi Jangan lupa juga Di sini Kakinya ini Harus dilatih Gitu loh Harus dikuatkan Karena apa Kalau kaki tidak dikuatkan Itu tidak bisa sinkron Ke tangannya Ya Jadi Kaki ini mesti rutin Makanya kenapa Pre-main set itu Umumnya pelatih itu Kalau Kalau Di Di Apa namanya Kalau di Klub Itu umumnya Pelatih-pelatih itu Akan memberikan Set kaki Ya Ataupun kick set Ya ada juga Full set Tapi Tidak sebanyak Kick set ya Kalau Menurut saya ya Nah Itu Harus Lebih banyak Kick setnya Jadi kakinya ini Mesti dilatih terus Sehingga apa Bisa koordinasi Dengan badan Bagian atasnya Nah Itu Kalau memang Kalau tempat Anak-anak Saya Saya latih ya Kebetulan Kalau untuk Pre-main setnya itu Selalu saya masukin kaki Supaya apa Kaki ini kuat Mesin utamanya Ya Lalu Habis itu Sinkron ke badannya itu Harus banyak dilatih Ketika banyak dilatih Maka Secara otomatis Ketika nanti berenang Juga akan Sinkron dan koordinasi Ke badan bagian atas Ya Nah Itu boleh dicoba Misalnya Anak umur 15 tahun Putri kan Udah latihannya Udah seminggu 6 kali ya Lebih malah ya Nah Jadi Harus Harus dilatih kaki terus Tiap hari Gak apa-apa ya Nah Ini saya akan tunjukin Sedikit drillnya Supaya Ibu bisa paham Apa yang harus Diterjakan ya Nah Kalau untuk tadi Ibu bilang tarikan Yang gak ada Berarti kan ini Antara tangannya ini Tarikannya Ke kiri gini Ataupun ke kanan gini Jadi dia tidak dapat Tarikannya ya Nah Fingertip ini Fingertip ini Harus turun ke bawah Gini Jadi tarikannya Harus bisa dapat nih Jadi Jadi ketika tarik ini Ini jangan ke kiri Kerjakan poolnya Kaki tendang Catch Tengah 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 Makanya harus diperhatikan Ketika drill itu ya Tarik sampai penuh Jadi masuk jari Catch Keluar juga Jari Jadi masuk jari Catch Keluarnya juga jari Ini di belakang sini Jangan keluar siku dulu Tapi keluar jari Nah Itu tiga pertanyaan yang pertama Lalu habis itu Pertanyaan berikutnya Pertanyaan keempat Nah Disini ya Nah Coach izin mau nanya Bagaimana cara melatih Kecepatan saat berenang Untuk anak SD Putra dan putri Umur 10 Dan 8 tahun Lalu Saya masih bingung Buat programnya Coach Nah Disini nih Saya pernah buat Yang namanya Untuk menjelaskan Cara atau tips Membuat program Latihan berenang Nah itu bisa ditonton kembali Yang pertama Harus dipikirin Yaitu usia anak ini Dan juga Kerangkanya Jadi misalnya Apa yang mau dikasihkan Gitu loh Jadi umumnya Kerangkanya kan Pemanasan Lalu habis itu Kerangka Kerangka pemanasan Kerangka Pre-main set Kerangka main set Lalu habis itu Kerangka Pelemasan Nah Umumnya 4 itu Tapi kalau ada tambahan Ya silahkan ya Nah Supaya Enggak bingung aja Ini saya langsung Jelaskan secara Sederhananya ya Nah Lalu habis itu Anak 10 tahun Kalau untuk Melatih kecepatan Saya rasa sih Penting Penting Tapi Tidak Meluluh kecepatannya Kita mesti Perhatikan dulu Yang namanya Teknik berenangnya Kalau teknik berenangnya Sudah bagus Otomatis Ketika berenang Dia tinggal Ditambahin tenaganya Saja Ke teknik itu sendiri Lalu Habis itu Berenangnya Otomatis Pasti akan Lebih kenceng Ya Nah Lalu Kencengnya juga Kita harus tahu Di nomor Apa Misalnya di nomor Kalau umur 8-10 tahun Mungkin kan 100 meter Paling panjang Mungkin 200 meter Ya Ataupun Mungkin kalau 10 tahun 11 tahun Itu boleh masuk Ke Udah boleh Latihan ke 400 meter Misalnya Nah Disini kan Bagaimana Cara melatih Kecepatannya Saat berenang Untuk anak SD Nah Saya sarankan Untuk anak SD Lebih difokuskan Ke Teknik berenangnya Dulu Contoh Kayak Perkuat Banyak drill Ya Lalu habis itu Kakinya Diperbanyakin Nah Supaya apa Nah Jangan salah Ketika kita Berenang Itu Yang kita harus Fokuskan Apa Dulu Tarikan tangan Apakah Teknik kita Apakah Kecepatan kaki kita Nah Disitulah komponen-komponen Yang teman-teman Harus pikirkan Kalau misalnya Kakinya Kurang Kuat Ataupun Kurang Apa namanya Kurang cepat Nah Yang dilatih adalah Harus di kakinya Ya Jadi Teman-teman juga Sendiri Ya Sebelum membuat program Apa Komponen-komponen Yang diperlukan Anak-anak Ketika Anak-anak ini Ketika Anak-anak ini Latihan Jadi Kalau saya sendiri Juga Saya Dapatkan Sertifikasi Misalnya Penataran Vina Level 1 2 3 Belum Yang Vina 1 2 Itu juga Gitu Saya dapat program Lalu Habis itu Saya dengerin Saya Cerna Saya perhatikan Anak-anak saya Apa yang dia Perlukan Jadi Tidak semata-mata Semuanya Saya ambil Lalu Habis itu Saya tumpahkan Ke anak-anak Juga Nah Sama dengan Di PRSI C PRSI B PRSI A Itu Sertifikasinya Juga Gitu Ketika Saya mendapatkan Pengetahuan Lebih Ataupun Dikasih tahu Cara membuat program Priorisasi Nah Itu juga Saya cerna Kembali Apakah ini cocok Nggak Buat anak-anak saya Ini Gitu Lalu Lalu Sama dengan Ketika Ngambil Aska Level 1 Aska Level 2 Lalu Penataran Penataran Yang lain Nah Itu yang Mungkin Teman-teman Harus Perhatikan Jadi Anak SD Apalagi Kelas 4 Kelas 3 Kelas 5 Itu Saya rasa Yang paling penting Adalah Anak-anak Mesti Perhatikan Dulu Jadi Boleh Dilatih Boleh Dikasih Program Speed Tapi Drillnya Juga Jangan lupa Dikerjakan Jadi Di alternat Satu hari Drill Satu hari Perjain kaki Satu hari Ini Jadi Teman-teman Bisa fokus Ke anak-anak Nah Lalu Habis itu Kita Masih ada sisa Lebih kurang Empat pertanyaan Yang terakhir Kita akan Jawab Di video Berikutnya Karena ini Sudah lebih kurang Di 23 menit Jangan lupa Berikan kritik Dan saran Di kolom komentar Saya Brian Howard Sampai jumpa Di video berikutnya See you in the next video Bye